hai hai ya eh kita uji Hai informasi akademik atau kita coba bagian admin password sekandangan yang sudah ada dalam data piece ini nanti akan sama seperti yang ada di dalam user dengan moda Hai username ini yang akan dipakai untuk settingan atau inputan di username ini tidak lebih menggunakan Hai email sebagai default dari penggunaan larakan tapi sudah di custom penggunaan username nya dengan menggunakan nama username dengan password yang sudah di-edit enkripsi dengan menggunakan mpcrypt kita sesuaikan dengan yang kita ada Hai username admin password masukkan klik login Hai tadi enter Hai game di sini ada beberapa menu admin di bagian dashboard ini sebenarnya tersebutnya terlalu terlalu detail dashboardnya nanti akan selesai-selesai sesuaikan dengan keperluan yang ada di larusi yang mungkin cuman screen selamat datang gitu ya Iya kita lanjutkan di bagian jirisan kita harus setting jirisan di awal karena nanti akan menemukan Brody dan bisa tambahkan jirisan jirisan kode jirisan nama ada otomatis akan menambahkan di bagian sini kalau yang tidak terpakai atau mungkin ada selain bisa di-delete Hai ngapainnya kalau misalnya di-delete disini kalau dipakai depan program study ini otomatis akan terganggu karena otomatis ini akan berhasil menggunakan berhubungan kodenya saya menggunakan bagian sini adalah menggunakan auto increment kodenya jadi otomatis akan menambah terus ketika saya edit atau mungkin delete sebelumnya otomatis kodenya ini tidak akan menurut seperti yang terlihat di sini ini ada menu penambahan program studi yang saya eksekusi dengan menggunakan frustrat modal ajax jadi nanti kita bisa sesuaikan disini misalnya kita akan membuat satu notifikasi kalau misalnya validatornya tidak valid kita akan memberikan inputan sesuai dengan inputan yang kosong misalnya ada disini atau misalnya panjangnya atau mungkin namanya sudah dipakai atau yang lainnya bisa tersinggalkan ini kita selesaikan disitu ya kurikulum data kurikulum ini juga harus diset di awal karena ambang jadi ini nanti akan menjadi bis atau dasar mata kuliah yang dikeluarkan di dalam program studi jadi runtutannya adalah mata kuliah yang dipakai mata kuliah yang dipakai di dalam pembelajaran di dalam prodi itu nanti akan mengambil dari kurikulum yang dipakai kurikulum jadi kurikulum kode kurikulum ini nanti akan melekat pada mahasiswa Hai ini mahasiswa tahun angkatan berapa dia menggunakan kode kurikulum berapa yang itu nanti akan dipakai dari awal perkulian meter satu sampai akhir perkuliannya dia jadi otomatis ketika ada pergantian kurikulum untuk setiap prodi ini nanti akan pengaruh jadi dia akan pakai kurikulum itu terus sampai akhir meskipun nanti ada adik tingkatnya atau mahasiswa baru memakai kurikulum yang yang berbeda di dalam satu prodi itu oke kalau misalnya kita klik detail jalan kita lah dilarikan di data mata kuliah atau kita bisa klik di bagian mata kuliah tapi ini ditampilkan semua kebetulan yang saya masukkan disini kurikulum nya baru data kurikulum miliknya teknik elektronika yang lainnya Hai ada beberapa disini teleko elektronika telekomunikasi perawatan ini belum Hai jadi tinggal misi data mata kuliah sebenarnya Hai tapi nggak apa-apa ini kita eksekusi yang bagian teknik elektronika saja jadi nanti proyeksi nanti kedepan adalah penggunaan dalam satu prodi yaitu elektronika Hai meskipun kita bisa memakai banyak prodi untuk menyederhanakan aktivitas disini kita langsung ke proses semester ya sebelumnya mungkin dosen dosen juga harus disesuaikan Hai dosen juga harus disesuaikan di awal jadi ketika nanti dosen itu mengajar-mengajar dimana ini nanti akan ada di bagian label dosen Hai bagian label dosen ini nanti akan punya dosen protikode desain protikode ini menunjuk bahwa dosen tersebut di homepage mana dia aktifnya jadi nanti otomatis akan disesuaikan dosen bagian prodi mana ini ini akan disesuaikan di bagian kode kode ini Hai hal disini terlihat prodi stu program studi dan elektronika dan jurusannya dan elektronika Hai kalau kita lihat tadi Brodi tadi sembilan dengan elektronika Hai tetap semuanya disini Oh iya ketika dengan sembilan betul ketika kita lihat di bagian dosen teknik teknik elektronika saja karena memang proyeknya seperti yang tadi saya jelaskan saya akan menginsekusi bagian prodi elektronika saja seterusnya selanjutnya adalah setting semester nah uniknya semester yang di bagian Oh setting semester aktif ini kita bisa menambahkan Hai semester aktif misalnya kita selesai eh periode tahun akademik tertentu misalnya 2014-2 atau 2014-1-2 atau 2014-1-2 ke 2015-1 misalnya seperti yang ada disini misalnya disini sudah ada data 2015-1 berarti asumsi 2014-2 sudah ditinggalkan meskipun kita bisa karena ini start ya saya asumsinya adalah start jadi start awal aplikasi ini bekerja di 2015-1 meskipun nanti kalau misalnya ada data-data sebelumnya mau ditambahkan tinggal disesuaikan saja kode semesternya Hai disesuaikan dengan aktualisasi datanya dan disini disesuaikan dengan kode yang sesuai dengan datanya kita bisa tambahkan ini juga sama prosesnya kita lengkapi dulu kebutuhannya baru kita bisa tambahkan Hai tanggal mulai ini saya tidak menggunakan detikker belum jadi penggunaannya disesuaikan dengan kode atau struktur tanggal yang ada di mysql jadi tahun bulan dan tanggal Hai sedikit misi disini jadi nanti bisa ditambahkan tanggal mulai atau tanggal semua tanggal kelihatan saya belum tambahkan detikker Hai ya silahkan dia dikuprak-uprik yang maksudnya ditambahkan sendiri kita bisa tambahkan misalnya 2000-2015 dua misalnya Hai dari 2015-2 fungsi itu mulai bagian Agustus kira-kira Hai setelah satu 2015-2 fungsi Hai biasanya selesai di tahun 2015-2012-3028 kita lah 29-28 aman Hai maksudnya tanggalnya sampai habisnya berapa air dengan perang-perang ini tahun kita bisa isikan 2015 2015-15 ganjil atau genap disini saya isikan genap Hai simpan Hai jadi defaultnya itu tidak aktif fotnya tidak aktif kita bisa set untuk mengaktifkan mengaktifkan semester aktif disini nanti efeknya dimana sih jadi ketika kita setting wang semester aktif itu di 2015-1 itu nanti akan ngefek ke semua proses yang ada di bawahnya jadi misalnya tahun pembelajarannya 2015-2 yang kita setting api jadi nanti semua proses yang ada di jalan aplikasi ini nanti akan berubah selesai default semesta aktif yang ada di sini yaitu 2015-2 untuk mengaktifkannya Oh tinggal diklik aktif Hai nanti akan berubah hijau Hai seperti itu Hai delete tinggal di-delete saja Hai aktifkan yang ini sementara kita aktifkan yang 2015-1 karena yang kita sudah memasukkan data mahasiswa eh baru 2015-1 Hai toh 2015 semester 1 ke ganjil Hai efek selanjutnya atau proses selanjutnya dari setting semester ini adalah Hai eh semester prodi semester prodi ini singkatnya karena asumsi Hai asumsi awal bisnis prosesnya di awal adalah ketika kita setting semester Hai itu nanti akan dipakai untuk semua prodi jadi ketika kita setting semester kita umumkan usai semester baru nanti akan mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian Hai itu nanti akan menjadi acuan prodi-prodi di bawahnya Hai jadi untuk singkatnya tinggal di klik registrasi semua prodi Hai jadi nanti semua prodi yang ada di bawahnya nanti otomatis akan teregister kita tidak tambahkan satu persatu lagi lebih cepat Hai ini ada konfirmasi Apakah anda yakin akan meregistrasikan semua program tadi pada semester prodi sesuai dengan meser aktif ini di setting eh sesuai dengan sebanyaknya proti yang ada di bagian eh program tadi ada disini Hai kalau kita tadi cek program stadionya Hai satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sembilan sebelas-sebelas Hai ini harusnya ada sebelah satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sebelas dan semester aktifnya yang kita pakai ada 2015 satu dan ini pada pondisinya aktif Hai lah ketika kita set setting semester terlihat efeknya tadi ya kita kita aktifkan 2015 dua Hai ini nanti juga akan mengeksekusi bagian semester prodi Hai jadi tidak aktif di bagian semester prodi Oh iya kita kembalikan dulu karena kita fokus di bagian Hai jadi semua proses nanti akan di bagian ini yang akan membentukkan seti semesta aktif Hai tetapkan kembali yang 2015 satu Hai ini nanti semesternya 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 akan aktif di bagian 2015 satu Hai tanggal mulai ini asumsi-sumsi yang jadi nanti akan disamakan semua Hai ganti samakan semua Hai tanggal mulai KRS tanggal selesai KRS dimulai input selesai input Hai ini saya bikin default jadi enggak ada perubahan Hai saya bisa dirubah dengan menggunakan menu yang lain tapi kita harus menambahkan form juga untuk berubah yang disini belum ada yang tinggi kita lanjutkan Hai selanjutnya adalah Hai cek dulu dosennya nadi sudah dosen sudah Hai sudah siap mahasiswa sudah Hai jenis akan pakai kurikulum berapa yang tidak akan kelihatan Hai tempat puluh sesuai dengan programnya program tadinya yang saya siapkan ada dua program tadi mahasiswanya teknik elektronika itu kelas A supaya 10 mahasiswa kelas B teknik elektronika Hai Hai eh 10 dan last 3 10 dikomunikasi Oke Hai nah selanjutnya kita tinggal menambahkan kelas jadi untuk proses selanjutnya atau menyiapkan eh Hai suatu kegiatan semester kita siapkan kelasnya Hai atau kita siapkan registrasikan eh peserta kekode apa namanya mahasiswanya dulu hai 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 siapkan mahasiswa nanti akan mengambil klas tersebut hai 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 nanti selanjutnya registrasikan mahasiswa semestratif kita siapkan mahasiswanya kita klik Hai jadi nanti semua mahasiswa itu nanti akan teregister di dalam semestratif ini 2015-1 Hai baik itu semua Bro dia semuanya jadi HP dari dasari Bro di kebetulan karena nomor mahasiswanya cuman saya tambahkan Hai 2 Bro di nanti cuman tiga ditambahkan topo di setiap Hai terus register kelas Hai dari mahasiswa terus kelasnya kelasnya diset juga dan ada kita kita kopis elektroneka kita cek set setan semestrat Hai klub Oh iya Hai otomatis ini nanti akan mengambil eh semester karena ini semester awal dari mahasiswa Hai yang aktif yang kita aktifkan tadi sebelumnya itu nanti akan di cek di proses ini jadi mahasiswa yang aktif di semester 2015-1 ini semester berapa sih tidak karena belum pernah menempol jadi anggap berarti semester 1 lah mahasiswa itu mengambil kurikulum yang mana atau mengacu pada kurikulum mana itu nanti juga yang akan diambil mata kuliahnya jadi mata kuliah ini berdasarkan mahasiswa yang aktif semester berapa dan dia mengacu pada kurikulum mana Hai itu nanti akan diambil seterusnya Hai set jadi otomatis nanti akan diambil bagian ini sudah selesai tinggal kita tambahkan Hai ke proses sebagian Hai rencana study Hai diantara mahasiswa sama kelas atau kita siapkan nama dosennya dua atau maksudnya kita sesuaikan dengan dosen yang mengampu pengampu pengampunya siapa itu kan kita butuh set Hai rencana study jadi Hai tapi saya siapkan nama dosennya atau kita set dulu bagian Hai rencana study atau pada intinya pada kelas dan mahasiswa Hai itu nanti akan dijadikan Hai suatu KRS Hai saya sebutnya KRS ya karena modelnya adalah KRS paketnya jadi poket KRS atau makin paket data Hai itu nanti akan sama Hai tinggal bisnis prosesnya nah bisnis prosesnya disini ini itu ada paket sistem paket jadi paketnya otomatis dari semester ke semester itu akan sama untuk tiap mahasiswa Hai tapi penamaan disini KRS juga enggak masalah karena mahasiswa mengambil berapa maka kuliah itu nanti juga akan juga akan sama hai hai oke untuk aplikasi ini saya jelaskan kembali dia memakai posisi paket jadi mahasiswa tiap mahasiswa itu nanti akan diregistrasikan Hai dia akan diregistrasikan dalam kelas atau di dalam dalam paket semester dengan mata kuliah yang sama dalam satu kelas tersebut hai 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 klik register kelas serta Hai nanti akan membuat ke mahasiswa teregistrasikan pada semua mata kuliah yang aktif pada semester tersebut misalnya satu mahasiswa itu harus menembus 10 mata kuliah pada semester 1 dan anda akan register disitu semua ya seperti itu hai oke hai 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 kita bisa sorting dasarkan Hai kodi kita dari sini kita bisa tambahkan nama dosen juga kalau dari sini kita tadi lihat saya nambahkan dosen tapi penamaan dosen disini juga nanti akan akan dilarikan kesana juga iya iya ini juga akan bisa tambahkan dosen iya kita bisa tambahkan dosen dengan menggunakan tombol tambah kanan disini terus arahkan ke dalam dosen jadi asumsi disini mata kuliah akan diambung cuma satu dosen untuk satu kelas perubahan akan terlihat di bagian tabel yang ada disini misalnya kelas A dan B itu nanti diampu oleh satu dosen misalnya ya kita select lagi dua kali seperti ini dan ini nanti akan berlaku untuk semua mata kuliah dan semua kelas ini ini simpul aja ya saya eksekusi desarkan urutan ini 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 namanya disini nama samaran semua jadi jangan hiraukan namanya yang penting datanya sesuai maksudnya prosesnya jalan untuk data dosen nanti bisa disesuaikan dengan aktivitas yang ada di dalam institusi masing-masing kita sambil di-engin komponen 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 juga komponen juga agak logika ini nambah kumpul di satu akan memiliki waktu kumpah kumpulnya setelah kita registrasikan semua dosen terhadap mata kuliah yang diampun kita bisa lihat disini ada jenis nilai kita bisa lihat disini ada jenis nilai ini antara ring yang disepakati di dalam politik di dalam institusi tertentu ini bisa berubah tinggal disesuaikan dengan institusi kita masuk ke setelah ada proses ini ada input nilai input nilai ini sebenarnya kewenangannya kewenangan dosen jadi nanti akan di dalam user dosen itu juga akan ada input nilai dasarnya sama nanti saya akan dimukulkan disini dulu pada admin jadi kemungkinan admin ini nanti akan ada ketambahan misalnya ada dosen yang berhalangan bisa menginputkan nilai nanti bisa di-inputkan lewat user admin kita bisa klik bagian peserta disini nanti akan dilihatkan peserta mata kuliahnya nah disini untuk input nilai untuk input nilai ini enggak kita inputkan satu-satu menggunakan form tapi kita membuat proses import nilai disini pada proses import nilai kita bisa gunakan tombol download peserta kelas untuk download format file file upload maksudnya file upload yang akan di-inputkan nilainya jadi kita enggak perlu susah-susah kita enggak perlu susah-susah membuat form sendiri jadi kita tinggal download peserta download peserta oke kita lanjutkan kita bisa download peserta mata kuliah sesuai dengan yang ada disini kita klik kita klik simpan oke oke sebagai catatan tadi ada beberapa mahasiswa sampai 20 mahasiswa selesai yang saya download terakhir ini masih nyambur antara dus sudah saya perbaiki sebenarnya ini Prodi 9 sama Prodi 10 masih nyambur hasil downloadan yang tadi membuat saya harus nge-pause rekaman saya dan saya melihatlah kembali ini Prodi 9 dan Prodi 10 masih nyambur maksudnya 9 meter 1 antara 9 dan 10 masih nyambur harusnya sudah sesuai dengan seperti ini ini sebenarnya ada di bagian ke RS detail RS detail ini kalau misalnya adalah tulang misalnya kita adalah tulang saja tetap prosesnya adalah tulang karena belum ada nilainya ini berarti tidak mengharus oke kita registrasikan ulang bagian registrasi kelas ini akan membuat prosesnya diulangi lagi proses peregistrasian kelas maksudnya ini membuat KRS-an jadi akan mencocokkan antara mahasiswa dengan matahari yang harus diambil seperti itu kita coba institusi lagi ya disini karena sudah ada dia tidak bisa institusi kembali kita akan melihat semester ini kode matahul ya sama kode kelasnya apakah sudah ada untuk mahasiswa tersebut atau belum kalau misalnya sudah ada timbul notifikasi misalnya kita institusi beserta di bagian lakukan listrik ini sudah 10 mahasiswa karena apa 10 mahasiswa karena dia di kelas A saja ingat kembali jadi mahasiswa data mahasiswa untuk kelas A untuk teknik elektro bagian teknik elektronika itu hanya jumlahnya 10 kelas B jumlahnya 10 juga jadi yang harus diregistrasikan disini harusnya memang 10 harusnya memang 10 mahasiswa kelas A kelas A kita download ini pengukuran listrik misalnya kita buat 100 semua kita copy paste kita diwarung jadi ini akan increment nah ini sebenarnya bisa dikasih rumus kalau misalnya dikasih rumus atau formula dalam Excel nanti yang diambil tidak dengan rumusnya ketika diimpor jadi aman misalnya seperti ini kita contohkan ini saja kita zoom bagian ini sampai sini dibagi 3 dan hasilnya 100 ini ada rumusnya bagian ada rumusnya bagian ada rumusnya kita simpan ini nilai pengukuran listrik 5 kita coba import mungkin di download tadi kita bisa pindah nilai pengukuran listrik 5 pot process import berhasil ya tinggal nilai hurufnya yang belum keluar kalau di cek di krs data kode nilai ini belum muncul kita coba cek lagi importnya karena disini saya lihat tadi belum lupa menambahkan kode nilainya dengan nilai huruf kita coba access lagi import lagi nilainya karena pada dasarnya ini tidak tidak menggunakan log jadi ketika saya import dengan nilai yang berbeda jadi nilai yang sebelumnya itu tidak akan disimpan tidak akan disimpan atau tidak ada perubahan itu tidak akan dilihat atau disimpan jadi untuk semester ini nanti bisa di update prosesnya adalah saya delete dulu semua untuk mata kuliah ini jadi otomatis akan bersih atau perproses dengan makan ini kalau kita lihat scriptnya jadi nanti krs nilai ini nanti saya akan delete jika eksis nanti dia akan delete sesuai dengan krs data id nya kita proses input lagi oke disini sudah mulai keluar nilai hurufnya jadi nilai huruf ini tergantung imposes importan yang tidak mengeksekusi dari nilai akhir yang disini terus nanti akan dilambangkan disini jadi semua tergantung pada inputan yang diberikan ketika proses import nanti kita kita coba yang listrik lima disini jadi kita kembali lagi misalnya kita menggunakan formula itu juga tidak ngaruh ngaruh nanti inputan yang diambil adalah value nya saja jadi 100 yang lain kalau misalnya kita mau ubah nilai tinggal diubah nah disini 90 gitu kan 90 90 misalnya disini 80 80 ini masih A semua misalnya disini 70 70 70 70 eh sorry jadi B misalnya ini kita bisa mempor tulang disini perubahnya sudah terlihat di tiga rekod awal 90 90 90 aa dan B disini oke proses input nilai seperti itu fitur selanjutnya adalah user management kita bisa mengatur mahasiswa yang aktif dan tidak atau memberikan hak akses untuk meng- 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 sisi atau enggak atau memulai hak login ke dalam sianya atau larasianya ini atau enggak kita ambil sampel adalah M09 1501 tambahkan passwordnya kita eksekusi salah satu dos ini tipenya bukan password kita bisa ubah tipe password text simpan ada tandanya ketika sudah registrasi ini nanti akan jadi unrecked disini ada levelnya dan kalau belum ini nanti nanti ada tambah plus user name yang digunakan adalah mengadopsi dengan menggunakan name name untuk dosen kita registrasikan satu juga tambahkan yang ini sudah saya ubah tipe text edit edit untuk login nanti dia menggunakan nip ya ini levelnya untuk dosen kita sudah spesifikasikan untuk dosen dosen mahasiswa yang masuk lagi usernam username adalah menggunakan nip bukan nip nip meskipun primary key yang saya gunakan nip 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 masalah tidak masalah jadi karena tertentu karena institusi tertentu nanti akan menggunakan nip jadi saya sesuaikan dengan proses yang ada kalau ingin dirubah tinggal dirubah saja script nya oke kita selanjutnya adalah mengeksekusi mode dosen dulu nanti dosen dulu kita logout tadi adalah aduh siapa tadi dosen nya rupa next next nya adalah password nya masukkan 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 klik login ya berarti password yang kita berikan berarti sudah benar untuk dosen ini lebih sederhana lagi daripada admin karena tidak ada proses penyiapan persemesternya jadi dosen disini kita bisa set kelas yang ini dan password kita bisa merubah password setiap dosen bisa berhak merubah password oke selanjutnya kita klik kelas semester kelas semester nanti akan dimunculkan tahun akademik yang pernah diampu oleh dosen tersebut misalnya tadi karena dia mengampu di dosen tersebut meskipun dua kelas akan ditampilkan satu semester yang pernah ditempuh misalnya 2015 satu itu 2015 ganjil meskipun dia mengajar A sama B nanti akan tampil di bagian sisi sebelah ini dosen dengan NIP 11 220 109 atau Pak Abu tadi eh Pak Ibu dia meng mengkesekusi atau mengampu dosen mengampu sebagai dosen pengukuran listrik dia mengampu pengukuran listrik ini di semester satu kelasnya adalah A dan B A dan B ini pesertanya siapa saja bisa di klik peserta nah inputan ini karena kita lakukan di bagian admin ini juga akan bisa terbaca di bagian sini bagian desain atau kita bisa rubah misalnya ada nilai yang berubah kita bisa set bagian ini adalah 60 60 untuk nilainya jadi C misalnya kita import ulang import untuk manis akan terimport dan akan merubah nilainya dengan kondisi aktual kita bisa mencetak di bagian desain ini dengan menggunakan beberapa tipe file yang diinginkan yang disukai ada xlsx atau excel yang varian 2013 kesini 2010 kesini dia memakai xlsx extension nya yang 2007 ini pakai xls jadi ada yang menggunakan tipe csv juga ini semua bisa di support bisa di support untuk prosesi mempertilai ini oke untuk mode cetak ini nanti akan bisa di klik ini nanti akan disediakan satu cetakan rekapitulasi bentuk pdf seperti ini atau untuk download ini nanti akan didownloadkan bentuk pdf seperti ini kita download seperti yang ada di dalam database list oke oke untuk download xlsxxlsxv bisa disesuaikan tergantung kesukaan kalau mau coba silahkan sama aja bisa atau mau pakai yang tipe yang clsxxv misalnya xlsxv ini mau kita kesini 65 65 disini jadi 65 ini masih c kita tinggal import ijsxxv yang ini import iya c65 65 65 c bagian csv juga sama csv menu yang kedua dari dosen adalah reset password reset password ini harus menetikkan password yang lama dengan password yang baru kita simpan ini tadi adalah 123 123 kita ubah menjadi panjangnya ditambahkan aja 123 123 123 123 3 kali ya 23 123 123 123 123 ini juga nanti akan ngecek panjangnya karakter konfirmasi kalau tidak tidak sama antara password dengan password konfirmasi ini harus sama harus sama kalau misalnya tidak sama nanti akan ada notifikasi terus kita harus samakan kalau misalnya panjangnya tidak menyesuaikan aturan tidak sesuai dengan aturan misalnya minimal 6 karakter tidak ada notifikasinya 123 123 oke disimpan oke perubahan ini tidak langsung lockout ya karena bisa dibuat langsung lockout tapi untuk mencobanya ini kita sign out dulu kita sesuaikan nanti 123 123 123 123 lebih panjang dari yang sebelum ya sudah bisa berarti oke seperti itu untuk fitur yang ada di dosen oke selanjutnya kita eksekusi user dengan level mahasiswa disini kita sudah registrasikan pada proses sebelumnya adalah mahasiswa dengan username m titik 09 titik 15 titik 01 dengan password 123 tiga telokat password password kita masukkan oh password oke kita cek lagi passwordnya kenapa ke masuk admin bisa ke mahasiswa kita coba upload kita lupa lagi 123 123 123 123 123 123 123 123 mt9.15.01.20123 Hai Oke masuk minus maister di sini nanti akan menyesuaikan ini tahun agar demikian pernah dilaluinya jadi tadi dia sudah mengambil atau sudah diregistrasikan pada semester aktif di 2015 ganjil atau satu ini harus dipilih Hai jadi dimana mahasiswa ini juga simpel nilai semester sama Reset password saja sama mirip semengan dosen tapi yang dosen harus memberikan nilai tapi yang di mahasiswa ini konsepnya adalah melihat nilai melihat nilai Hai jenis akan tertampil di sini IPK dan IPS dari semester yang pernah dilalui di sini ada IPK 0,12 dari 17 SKS terus di sini ada IPS 2 0,12 dari 17 SKS karena dari eksekusi ini hanya semester satu yang direkap karena dia baru menyelesaikan satu tahun apa demikian saja Hai jenis disini dia akan kelihatan karena tadi nilainya adalah C yang terakhir adalah C yang diberikan diberikan yang terakhir kelihatan bukan ini yang Exo ya ini tetap sek 65 tadi Hai ini juga akan sama Hai jelajah otomatis akan sama Hai karena nilainya belum keluar semua dari otomatis IPK dan IPS yang kecil ya enggak ada menu yang lain jadi kita udah menurut password password lama dimasukkan password baru Hai tertambah satu karakter aja lagi 123123 3kwi Hai kita simpan password lama ini sebenarnya nggak aktif ya karena karena Hai bikin di kredi itu tikrai itu juga one way atau enkripsi satu arah jadi untuk password lama ini Hai saya tinggal Simpan Hai jadi nggak akan dicek password lama Jadi ketika di eksekusi pun nanti passwordnya nanti ketika satu eksekusi dengan eksekusi yang lain nanti akan sama, akan menghasilkan sesuatu yang berbeda karena mengumpulkan konsepnya satu arah kita bisa coba sign on ini adalah mt9.15.01 passwordnya kombinasi 123 tiga kali oke, hasil ini bisa download juga bisa download dan tampil bisa cetak juga misalnya ada fasilitas cetak juga oke, seperti itu fiturnya yang bisa saya jelaskan di dalam fitur mahasiswa ini oke, terima kasih semoga bisa menjadi acuan untuk pengembangan sistem informasi akademik selanjutnya jadi ini memang tidak complete belum 100% complete sistem informasi akademik jadi bisa dikembangkan dan ini tidak mungkin dimasukkan dalam satu buku jadi prosesnya akan panjang dan untuk penjelasan yang banyak terima kasih untuk buku kali ini sampai disini dulu prosesnya kalau ada pertanyaan silakan komentar via email terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih